Oke kabur 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 Wih epek sih Kabur come on Oke halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali world truck untuk game call of duty ghost Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menghancurkan salah satu kapal penjagaan dari kelompok federation ya Jadi sekarang kita tinggal masuk ke dalam pabrik yang dimana di pabrik tersebut Ini kelompok federation sedang yang namanya mengembangkan suatu nuklir Jadi kita akan coba lihat ya Kita akan masuk ke dalam misi yang berikutnya Let's go Ya end of the line Oke federation territory Kita berada di wilayah dari kelompok federation ini ya Ya ini dari judulnya end of the line udah kayak misi terakhir ya Kita akan coba lihat Kita bersama dengan Merrick disini Sebelumnya kita ditemani sama si Kagan ya Kalau gak salah pada saat kita berada di bawah air Oh bisa drop kill Oke gue seneng nih kalau misalkan ada misi-misi stealth kayak gini ya Yang dimana sudah pernah kita lakukan sebelumnya Oke kita harus menuju ke black zone Let's go Ini kita cuman berdua ya Oh kita harus regroup Oh berarti ada kelompok lain guys Kita berarti disini rame-rame ya Iya gak Gak mungkin juga sih Oke bentar Ada satu orang di depan Oke ada penjaga disini sedang patroli guys Ya ditempak pantatnya Oke kita akan lanjutnya lagi Disini ternyata kita bareng-bareng ya Kita satu tim Bersama dengan Kagan Terus tentunya juga ada saudara kita Hash Ya tuh Yang lainnya juga udah pada masuk duluan ya Jadi sepertinya kita tuh kayak lagi mengepung ya Mengepung tempat ini Pabrik ini Yang dimana kemungkinan Ini merupakan pabrik pengembangan nuklir ya Yang kita sudah Apa gue sudah jelasin di video yang sebelumnya Oke bentar Ya take the shot Oke langsung aja Iya disini enak banget ya Dikarenakan kita satu tim Jadi misinya bakalan lebih gampang ini sih Kemungkinan ya Kemungkinan Let's see kita akan coba lihat Oke kita masuk dalam pintu Oke cuman ada dua orang disini Ya jadi memang setelah kita yang namanya Menghancurkan Salah satu pos yang kita lihat di beberapa video sebelumnya ya Dan juga menghancurkan kapal Itu memang penjagaan dari kelompok Federation Itu semakin berkurang ya Jadi sekarang kita bisa Masuk dengan lebih aman guys Soalnya beberapa kelompok sudah berhasil kita kalahkan duluan Oke kita harus berpencar disini Oke perlahan-lahan ya Kita mainnya bagaikan seorang profesional ya Yang sedang masuk ke dalam suatu markas musuh Oke ada satu orang disini Berlahan-lahan Nice Ya dan disini yang gue suka adalah Kita tuh selalu di Apa ditaruh di posisi yang sama dengan hash ya Dengan saudara kita Ya cuman sedikit banget ya disini ya Penjaganya ya Kemungkinan mereka gak sadar bahwa Mereka akan diserang ya Dikarenakan ini merupakan pabrik yang Cukup besar Jadi mereka mungkin cukup percaya diri Bahwa penjagaan mereka ketat Padahal para bawahannya sudah berhasil kita kalahkan guys Oke Oke let's go Kita langsung wild disini Langsung on fire ya Kayaknya tadi Iya disebelah sana lumayan banyak orang ya Oke Ya kita push terus Kita maju Ya ini temen-temen kita kadang Terlalu barbar juga ya Kadang mereka kecepetan Langsung maju ke depan gitu Oke bentar gue ganti senjata Dikarenakan memang disini Gue tidak terlalu suka dengan Secondary weapon ya Dimana menggunakan pistol Gue lebih sering Kedua senjata gue itu Sama-sama menggunakan rifle Daripada menggunakan pistol ya Oke ini ada SC SC juga lumayan enak sih Yang SC ini ya 2010 Ya ini ada scope nya Ya disini gue sudah pernah menjelaskan bahwa Dari kelompok musuh itu kebanyakan mereka menggunakan senjata Kalau enggak Bizon ya Bizon sama ini Honey Badger Jadi Apa Lebih enak Atau Kita tuh bisa mendapatkan lebih banyak ammo Kalau kita menggunakan Apa Jenis senjata yang sama Seperti musuh kita guys Oh my god Iya betul Ternyata betul Mereka sedang mengembangkan Suatu misil ya Atau suatu nuklir disini Oke Activate camera Ya ini kita harus foto kah Bentar Ini mencet untuk fotonya gimana ya Bentar Gue lagi coba-coba Ini harus di foto kan Oke ini bot nge zoom Bisa di zoom Oke bentar guys Gue coba-coba tombol Bentar Activate camera lagi Ya bentar Bentar Masih belum bisa ya Bentar Harus dari mana sih angelnya Oh Iya elah Ternyata bukan di foto Cuman Cuman di arahin doang Anjir Gue kira disuruh di foto coy Soalnya gue pencet-pencet Gak bisa ya Ternyata cuman disuruh Ngarahin kameranya ke Bagian ini Oke sorry Sorry Gue kira gue disuruh Untuk ngefoto ya Oke Kita sudah berhasil Ternyata betul ya Mereka sedang mengembangkan Yang namanya missile Di pabrik ini Oke Sepertinya kita harus Menghancurkan ya Menghancurkan tempat ini Dikarenakan memang Pengembangan missile ini Sangat-sangat berbahaya Dan harus kita hentikan ya Oke Checkpoint Oh kita harus cari datanya dulu Oke Oke Pinter banget Sebelum kita menghancurkan lokasi ini Kita harus mencuri datanya guys Agar kita bisa mengetahui Informasi apa aja Dari pabrik ini ya Iya Ada launch event Waduh Apa tuh Lah Oh shit Oh shit Iya Gila Pada saat kita lagi Sedang enak-enaknya ya Lagi mendownload data Tiba-tiba Dikroyok gini Coy mainnya Oke Oke Bentar Bentar Di dalam posisi yang kurang enak ya Disini kita diserang dari berbagai macam arah Ayo Mana lagi Oke Ready smoke Kita harus kelempar smoke kah Oke Sudah dilempar sama teman kita Nice Oh bisa pake thermal Ya Nice Nah gini kan enak ya Enak Ternyata bisa pake thermal kayak gini ya Untuk bisa melihat musuh Oke Clean the house boys Let's go Oh ada Sekarang ada yang pake shield Ya ini pertama kalinya kita melawan Musuh yang menggunakan shield Seperti ini ya Kayaknya gue harus serang dari bagian sampingnya Ya mereka lebih tebel ya Soalnya menggunakan shield Oke gue gak tau sih Itu yang pake shield Kalau kita lempar granat Apakah akan tetap Bisa tetap hidup atau enggak Kita akan coba maju lewat sini ya Ya ternyata banyak juga yang menggunakan shield Hmm tembak pantatnya Nice Hmm oke Flash Oh shit Iya Oh betul ternyata di atas Gue kira tadi Ada tembakan dari mana Ternyata Di atas juga ada orang Oke bentar Cotto mate Wah gila Mereka nembaknya langsung Headshot dong Gue langsung mati barusan Oke sorry guys Gue barusan mati ya Terkena headshot Sepertinya ya Langsung Bisa langsung mati gitu Ya mungkin juga Jarak gue juga terlalu deket Barusan ya Gue terlalu barbar Langsung maju ke depan Oke oke Ini yang nyebelin Yang pake shield sih Yang pake shield Menyebalkan sekali Oke bentar Gue akan coba Muter lewat bagian sebelah sini ya Oke Atau mungkin Bentar deh Oke yang di atas Yang di atas tuh juga nyebelin guys Yang di atas Oh bisa gue serang dari sini Bisa gue serang dari sini ya Kelihatan mereka semua Hmm Mampus Hmm Take that Oke mati Iya mereka banyak banget Anjir Gak habis-habis Oke masih ada dua nih Gue lempar granat Oh shit Oh shit Ini mereka menggunakan senjata apa ya Kayaknya Di tempat ini Lebih sakit Dari segi Damagenya ya Iya Shit man Shit memang Yang pake shield itu Mereka Menggunakan pistolnya Kayaknya lebih Lebih sakit ya Daripada orang yang lainnya Oke oke Serius Dan sini sudah mulai harus Harus fokus Dikarenakan memang Musuhnya Jadi lebih Lebih agresif juga ya Oke Tapi gue suka sih Dikarenakan memang Biar gak terlalu gampang juga ya Game nya Oke Iya Up the stairs Ada disitu Di atas Oke Kayaknya udah clear ya Sepertinya Sudah clear Iya Oh ada disini Oke Mampus Semuanya Oke Sudah clear juga Kita akan lanjut Ke area berikutnya Disini Oh Juga ada AK-12 ya Ya disini Di game Call of Duty itu Gue Lebih suka Senjata-senjata Yang Ada scope nya ya Yang pake scope Ataupun Yang pake red dot Itu lebih enak Tapi So far Senjata Yang menurut gue Paling the best Dan apa ya Dari segi gameplay nya Itu enak banget Itu adalah Modern warfare 2 guys Entah kenapa Dari segi Apa ya Kita menggunakan Senjatanya itu Lebih enak aja Oke Bentar Kita bisa masuk kesini Oh Mau Ngagetin dia Ya ini senjata Juga lumayan enak sih SMG Seperti ini ya Oh Ah shit Ya gue kira Tadi gue bisa Langsung loncat Ke bawah Tapi ternyata gue Ngestack ya Terkena granat Sorry Kayaknya ini Tempat dimana gue Kebanyakan matinya ya Take this Oh shit Iya anjir Malah kena besi Coy Gue ngelempar Flash Flash bomb Kena besi ya Jadi terpantul Ke atas gitu Oke Oke Oh 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 Masih belum mati Ya save Udah mati Oke ini berarti tugas kita adalah Tinggal keluar ya Tinggal keluar dari lokasi ini Karena kan memang tempat ini sudah dipasang Beberapa bom Sama temen-temen kita yang lainnya Oke yang penting sih kita sudah mendapatkan Atau sudah mendownload data ya Jadi nanti kita akan coba lihat Informasi apa aja yang kita dapatkan guys Dari lokasi ini ya Oke ini musuh pada di bawah semua Gak ada yang mau naik ya Yaudah gue akan Cobain turun Ayo mana lagi Bisa sembunyi Oh oh shit Shit di sebelah kiri Anjir Oke bentar 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 mundur Anjir mereka gak nembak Coy barusan Tiba-tiba ngagetin gue dari belakang Untung temen kita nembak ya Gue diselamatkan Oke let's go Get to cover Oke mereka naik itu ya Naik truck ya Oke stay down Get on the trailer Oke oke Bentar 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 tungguin Tungguin Nice Iya ini kick Dia naik ini ya Naik truck kayak gini Anjir Oke kabur 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 Wih epic sih Kabur Kemun Wih ini gue gak tau ya Mereka memasang Berapa bom Anjir Satu pabrik Anjir Coy Wuh bertahan Ya sepertinya disini Kita gak perlu nembakin Mereka akan tetep mati ya Terkena efek ledakan Barusan Oke akhirnya guys Kita berhasil ya Akhirnya dan kita pulang Kembali ke markas Uh Pabrik sudah hancur Oh shit Tapi terata Oh mereka sudah membuat Tiruan ya Tiruan dari senjata Odin Senjata satelit itu guys Oh my god Ini senjata sangat mengerikan sih Wah kita masih belum tau Kapan senjata tersebut Bisa dipakai Sama kelompok federation ya Ya Kagan dikirim ke Colorado Ya ada misi ya Untuk si Kagan Dan ya ini untuk misi selanjutnya Tentu saja akan kita lanjut Ke next video ya Ya ini sudah masuk ke next mission Ya ini akan gue start dan Jadi tadi Seperti yang kalian lihat Atau kalian dengerin barusan Dimana ternyata ini Dari kelompok federation Sudah ya namanya Mungkin Menerbangkan ya Menerbangkan satelit Dan sepertinya sudah dipasang Di angkasa Satelit Tiruan Dari senjata Odin Yang kita lihat Di video part 1 ya Dimana itu merupakan senjata Yang berada di Luar angkasa Di Apa ya Kayak semacam satelit Gitu lah ya Kayak semacam satelit Dan bisa Menembakkan misil-misil Ke arah bumi Jadi itu merupakan senjata Yang sangat berbahaya Dan itu disebut Namanya tadi Apain ya Gue lupa Jadi Kita akan coba lihat nanti Untuk dari segi lanjutannya Dari segi ceritanya Jadi sekarang kita sudah berada di markas Dan kita akan Bertemu sama teman-teman kita yang lainnya Untuk Melihat Apa yang akan kita lakukan selanjutnya Apakah kita akan kembali Ke luar angkasa Untuk Yang namanya Menghentikan Ini ya Senjata tiruan tersebut Senjata tiruan Odin Let's see Kita akan juga lihat nanti Jadi terima kasih Buat kalian semua yang sudah nonton Dan sampai bertemu Di video Berikutnya Goodbye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax